Keluarga Bacan dianggap sebagai keluarga paling terhormat di industri Bollywood yang menjadi favorit banyak orang. Keharmonisan dan cinta mereka antara satu sama lain telah menjadikan mereka keluarga yang ideal. Namun ternyata keluarga ini menyimpan banyak cerita gelap yang tidak terungkap ke publik. Berikut adalah beberapa rahasia gelap keluarga Bacan yang tidak diketahui banyak orang. Aiswarya Rai bukanlah pilihan Jaya sebagai istri Abhishek Bacan. Sebenarnya Jaya ingin Rani Mukherjee yang menikahi putranya. Dan kabarnya Jaya juga tidak terlalu senang dengan popularitas Aiswarya. Karena mantan Miss World itu memiliki popularitas yang lebih besar di Bollywood dibanding Abhishek. Oleh karena itu sempat ada kabar bahwa keluarga Bacan tidak mengizinkan Aiswarya untuk melanjutkan karirnya di Bollywood setelah menikah. Suweta dan Aiswarya terlihat jelas saling menghindari satu sama lain di depan publik. Dan dari kecanggungan di antara keduanya bisa dibilang bahwa mereka tidak akur. Mereka bahkan dikabarkan sangat jarang berbicara satu sama lain. Hal itu terjadi lantaran Suweta sangat dekat dengan mantan tunangan Abhishek yaitu Karisma Kapur. Dan dia sebenarnya ingin karisma yang menjadi iparnya. Meski begitu, kini Suweta tampak sudah berusaha menyesuaikan diri dengan Ais. Amita Bacan adalah salah satu bintang paling terhormat dan ternama di industri Bollywood. Ia dikenal telah sukses memainkan banyak film kelas atas. Namun pada tahun 2003, ia membintangi film kelas B atau film yang dibuat dengan dana rendah berjudul Boom. Alasan yang melakukan itu adalah karena krisis keuangan dan kebangkrutan yang dialami keluarga Bacan. Jadi, apakah bisa dibilang jika Big B memainkan film yang kurang bagus, maka keluarganya tengah mengalami krisis keuangan? Suweta Bacan, putri dari Amita Bacan dan Jaya Bacan menikah dengan seorang pengusaha keturunan keluarga Kapur yang bernama Nikil Nanda pada tahun 1997. Setelah beberapa tahun menikah, hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Dan muncul rumor yang mengatakan bahwa Suweta dan Nikil telah bercerai. Rumor tersebut muncul lantaran keduanya diketahui telah lama hidup terpisah sejak beberapa tahun yang lalu. Itulah sebabnya mengapa sekarang Suweta tinggal di kediaman ayahnya. Namun, keluarga Bacan tidak pernah secara resmi mengungkapkannya ke publik karena berita ini dapat mempengaruhi citra mereka. Suweta Bacan menikah ketika dia berusia 21 tahun karena tekanan dari sang ibu Jaya Bacan. Namun sayang kehidupan pernikahannya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Jadi, Suweta menyalahkan ibunya atas perpisahan dan kehidupan pernikahannya yang tidak bahagia. Cucu perempuan dari keluarga Bacan, Nafia Nafelinanda, telah menjadi berita utama ketika fotonya dengan beberapa kekasihnya muncul di media. Dia pernah berkencan dengan putra superstar Sheru Khan, yaitu Aryan Khan. Namun, keluarga Bacan tidak senang dengan hubungan mereka. Hingga akhirnya, Nafia dikirim ke London untuk studi lebih lanjut dan kemudian dia bertunangan dengan putra Jeff Jeffery, yaitu Mizan Jeffery. Rahasia yang satu ini tentu terdengar mengejutkan dan cukup gila. Karena di India, ada desas-desus yang mengatakan bahwa Ais terlibat asmara dengan Amitabh. Rumor ini beredar lantaran Amitabh dan Ais yang terlihat sangat dekat dan sering bercanda bersama di depan umum. Bahkan, Ais lebih dekat dengan ayah mertuanya dibanding dengan sang ibu mertua Jaya Bacan. Bagaimana menurut kalian? Sangat jarang ada politisi dan bintang film ternama yang menjalin persahabatan. Namun, begitulah persahabatan antara Amar Singh dan Amitabh Bacan. Amar Singh dan Amitabh memiliki ikatan yang sangat kuat dan keduanya sering terlihat bersama di acara-acara besar. Tetapi, kemudian hubungan mereka menjadi buruk dan keduanya benar-benar bermusuhan. Amar Singh bahkan sampai menuduh Amitabh Bacan memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri. Terima kasih telah menonton!